Komandan Zuo berteriak keras, semuanya tetap waspada. Grup tentara bayaran pemula kami adalah kelompok tentara bayaran terkuat di alam seni bela diri surga. Semuanya, ambil semua jenis ramuan. Dengarkan perintahku dan keluar dari sini. Hong Yu, kamu yang memimpin. Saya akan tinggal bersama Tuan Muda dan melindungi dia, dan Tuan Yun Xiao. Hong Yu adalah komandan kanan, dan komandan kiri adalah Julei. Mereka seperti saudara dan memiliki pemahaman yang diam-diam. Hailein berjuang dan berkata, Komandan Zuo, Anda dan komandan kanan akan memimpin bersama. Saya bisa menjaga diri saya sendiri. Itu hanyalah binatang iblis peringkat ketiga. Ini adalah perintah. Wajah Julei tampak tenang. Dia mengabaikan kata-kata Hailein. Li Yun Xiao berkata sambil tersenyum, Komandan Zuo, silakan saja memimpin. Dengan dua ahli real martial leluhur yang memimpin, kita akan dapat membuat jalan segera. Saudara Hailein akan dilindungi oleh saya, Lingher, dan Yun Xiang. Dia akan baik-baik saya. Hailein sangat gembira. Ya, Nona Lingher juga ahli alam martial leluhur. Tuan Muda Yun dan Nona Yun Xiang adalah raja bela diri. Dengan mereka bertiga di sisiku, aku akan baik-baik saja. Julei santai dan berkata dengan suara yang dalam. Terima kasih, Tuan Muda Yun. Selama kita bisa kembali hidup, kelompok tentara bayaran pemula akan sangat berterima kasih. Meskipun saya tidak tahu mengapa Anda ingin pergi ke hutan bernyanyi, selama grup tentara bayaran pemula ada di sini, apapun yang ingin Anda lakukan, Wakil Komandan Hai Beifei akan membantu Anda. Dia hanyalah orang tingkat menengah di kelompok tentara bayaran. Dia tidak memenuhi syarat untuk menyetujui apapun. Sekarang, dia hanya bisa berjanji pada Li Yun Xiao dan yang lainnya untuk melindungi Hailein dengan sekuat tenaga. Semuanya bisa menunggu sampai mereka kembali ke hutan bernyanyi. Bagaimana mungkin Li Yun Xiao tidak mengerti maksudnya? Untuk menghilangkan keraguan pihak lain, dia tersenyum dan berkata, Kalau begitu aku harus merepotkanmu jika waktunya tiba. Saat ini, sedan mewah Hailein ditinggalkan di tanah, digantikan oleh kereto yang ditarik oleh dua kuda naga. Li Yun Xiao berdiri di depan mobil dan berkata, Semuanya, bersiaplah. Saya akan membakarnya. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan seberkas kehayam melintas di antara alisnya. Api neraka teratai cian langsung naik dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Intensitas apinya tidak hanya sangat tinggi, tetapi juga memancarkan gelombang aura unsur. Kemanapun ia lewat, terdengar suara melengking dan segala macam aroma daging panggang. Spirit mouse yang dipanggang oleh Green Lotus Earthfire terlalu harum. Mulut Li Yun Xiao berair karena baunya dan perutnya keroncongan. Hailein memandangnya dengan heran. Saat ini, dia mungkin satu-satunya yang masih ingin mencium bau daging. Ding Linger dan Luo Yun Xiang juga memasang ekspresi aneh di wajah mereka. Meski baunya sangat harum, ketika mereka melihat penampakan jelek dari tikus roh itu, perut mereka mual dan menutup hidung. Julei tiba-tiba berteriak. Auranya membumbung ke langit. Semuanya serang aku. Pedang di tangannya berkilat dan dia meraung dengan hampir seluruh kekuatannya. Cahaya keemasan langsung menebas. Kekuatan pedangnya sangat mengesankan dan daging serta darah tikus roh yang tak terhitung jumlahnya berceceran di mana-mana. Jalan berdarah telah terpotong. Saat ini, karavan sudah membentuk formasi bulan sabit. Di bawah kepemimpinan kedua komandan, mereka bergegas menyusuri jalan setapak. Namun setelah berlari kurang dari seratus meter, mereka langsung dihadang oleh tikus roh dari kedua sisi. Pedang surga tanpa bayangan. Hongyu berteriak dan pedang harta karun di tangannya langsung terbuka segelnya. Cahaya dingin mengembun di udara tanpa menghilang dan berubah menjadi bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terbang keluar. Cahaya berdarah berceceran di mana-mana. Para penjaga di sekitarnya semuanya membangkitkan semangat mereka dan segala macam gerakan membunuh dilepaskan. Hidup dan mati bergantung pada momen ini. Di kejauhan, si Tuheng berkata dengan kaget. Mereka mulai menyerang. Tuan Gu mencibir. Itu berarti kematian. Gelombang tikus akan terus bergerak bersama mereka. Jika mereka tetap di tempatnya dan membuang waktu, mereka mungkin masih memiliki peluang untuk bertahan hidup. Tapi sekarang, hehehe. Wajah si Tuheng juga penuh kegembiraan. Dan dia berkata, Meski hanya peringkat tiga, jumlahnya ada puluhan ribu. Aku juga ingin melihat bagaimana penampilan mereka saat mengubur tikus. Haha. Tuan Gu tersenyum dingin. Tiba-tiba, pupil matanya sedikit menyusut. Dan dia mengerutkan kening. Apa yang terjadi? Apa yang salah? Si Tuheng melihat ekspresinya dan perasaan buruk muncul di hatinya. Cahaya dingin muncul di mata Tuan Gu. Dan dia berkata dengan kaget. Bagaimana tikus roh itu bisa mati begitu cepat? Si Tuheng terkejut. Dan dia menoleh. Hanya untuk melihat bahwa karavan telah melaju ratusan meter jauhnya. Kemanapun mereka lewat, sekelompok tikus roh mati. Hampir setiap seniman bela diri akan kehilangan banyak dari mereka dalam satu gerakan. Dia berkata dengan terkejut. Apakah karena waktu tikus roh sudah habis dan mereka tidak dapat bertahan lagi? Tuan Gu mengertakan gigi. Tidak pasti ada yang tidak beres. Lihatlah para martial grandmaster itu. Mereka sebenarnya bisa membunuh lebih dari sepuluh tikus roh peringkat tri dalam satu gerakan. Dan serangan tikus roh jauh lebih lemah. Pasti ada ahli dalam karavan. Si Tuheng berkata dengan kaget. Lalu apa yang harus kita lakukan? Kami akan segera keluar dari gelombang tikus. Wajah Tuan Gu muram. Dan dia menatap sebentar. Dan berkata. Baris pertama akan gagal. Tapi arah mereka bergegas adalah jalan kembali ke Light Song Forest. Masih ada pertunjukan bagus yang menunggu mereka. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Saya ingin melihat siapa yang menyebabkan masalah di sisi lain. Jule memandangi ujung gelombang tikus di depannya dan berteriak kegirangan. Semuanya, tunggu. Kita akan segera menyerang. Dia disegarkan dan dengan setiap tebasan pedangnya, tikus roh itu dipotong-potong. Kecurigaan muncul di dalam hatinya dan dia merasa bahwa tikus-tikus roh ini tampak putus asa dan lesu. Semua orang sangat gembira dan mereka menjadi lebih energik. Tidak hanya Jule, tetapi semua orang merasa sangat mudah untuk menghadapinya. Tikus-tikus roh itu sepertinya telah menggunakan narkoba. Dan bahkan tangisan mereka pun sangat lesu. Jantung Hailin berdetak kencang. Dan dia sepertinya merasakan semacam fluktuasi yang datang dari tubuh Li Yunxiao. Pada saat ini, kekuatan garis keturunannya sepertinya ditekan. Tapi fluktuasi ini tidak jelas dan dia tidak yakin. Ada sedikit senyuman di mata Li Yunxiao. Dia sekarang bertahap menyebarkan domain apinya dan dengan kekuatan domain semacam ini, semua tikus roh sepenuhnya ditekan. Jika dia tidak takut menarik perhatian, dia bisa langsung menyebarkan kekuatan domainnya. Dan dia bisa. Sepenuhnya menekan puluhan ribu tikus roh peringkat tiga ini sampai mati. Dengan cara ini, karavan berhasil keluar dari gelombang tikus dan tidak ada satu orang pun yang meninggal. Besar Semua orang merasa seperti mereka memiliki kesempatan hidup baru dan mulai berlarian liar di dataran Yao. Melihat gelombang hitam tikus berangsur-angsur menghilang di kejauhan, suasana hati mereka berangsur-angsur membaik. Setelah berlari beberapa saat, Li Yunxiao tiba-tiba berkata, Semuanya, ayo istirahat. Jika ini terus berlanjut, kita tidak akan bisa bertahan. Juley berkata, Selagi nafas kita masih tersisa, kita harus segera kembali ke kota. Kalau tidak, jika langit menjadi gelap, kita harus menunggu sampai besok. Li Yunxiao mengerutkan kening dan berkata, Berlari tanpa mempedulikan stamina kita. Bagaimana jika kita menghadapi musuh? Jelas sekali ada seseorang yang berkomplot melawan kita. Itu benar. Wajah Hongyu menjadi gelap dan dia berteriak dengan keras. Semuanya berhenti. Tapi, istirahatlah di tempatmu sekarang. Juley juga sepertinya merasa ini masuk akal dan tidak mengatakan apapun. Sebaliknya, dia berjalan ke sisi Hailin dan bertanya dengan prihatin, Tuan muda, bagaimana perasaan Anda? Wajah Hailin sedikit pucat dan ada butiran keringat di pelipisnya. Sambil berbaring, dia tersenyum ringan dan berkata, Tidak apa-apa. Saya duduk di gerbong dan tidak bergerak. Apa yang bisa terjadi pada saya? Juley mengangguk, memandang ke langit dan berkata, Sepertinya kita tidak akan bisa kembali ke kota sebelum malam tiba. Hailin tersenyum dan berkata, Selama semua orang aman, nanti tidak masalah. Luoyun Shang memasang ekspresi terkejut dan berkata, Apakah kalian semua tidak penasaran siapa yang menyerangmu? Juley tersenyum tipis dan berkata, Berbagai perjuangan di Light Song Forest sangatlah rumit, Dan jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Segala jenis pembunuhan bisa terjadi kapan saja, Dan ini bukan kali pertama kita menjumpainya. Namun, kali ini sangat berbahaya, Dan untungnya, seluruh karavan lolos dengan selamat. Hong Yu juga menghela nafas dan berkata, Banyak dari pembunuhan seperti ini, Kamu bahkan tidak tahu siapa pihak lain, Atau mengapa mereka menyerang. Saat ini, yang paling penting adalah melindungi Tuan Muda Dengan selamat kembali ke Light Song Forest Dan tidak mencari tahu siapa musuhnya. Masalah ini akan diselesaikan ketika kita kembali. Namun, musuh kali ini sangat kuat, Dan pastinya tidak akan mudah. Luo Yun Shang tercengang. Jadi mereka sudah terbiasa. Sungguh sulit membayangkan, Hidup di bawah bayang-bayang pembunuhan seperti itu setiap hari. Namun, tidak menjadi gila. Wajah Zulei menunjukkan ekspresi hormat, Dan berkata dengan sedikit kegembiraan, Itulah mengapa kami berharap kapten dapat memimpin Light Song Forest Menuju masa depan yang baru. Ding Lingar memilin rambutnya dan berkata, Sepertinya kalian semua percaya dan sangat setia kepada Tuan Muda Hau Lian. Kali ini, bahkan ekspresi, Hai Lin menjadi serius dan berkata, Tuan Hau Lian akan menjadi Raja Tentara Bayaran Sejati Dan memulai era baru di hutan lagu ringan. Namun, dia... Dia memandang Ding Lingar dan Luo Yun Shang Dan ekspresinya menjadi sedikit aneh. Bahkan Zulei sedikit mengernyitkan alisnya. Namun apa? Ding Lingar dan Luo Yun Shang bertanya hampir bersamaan. Namun, dia benar-benar mesum. Dan setiap kali dia melihat wanita cantik, Dia ingin membawanya ke tempat tidurnya. Li Yun Xiao berkata dengan acuh tak acuh. Apa? Ekspresi kedua wanita itu berubah pada saat yang sama. Dan wajah mereka menunjukkan rasa jijik dan marah. Hai Lin berkata dengan malu-malu, Eh, ini... Guru memang mempunyai beberapa kebiasan buruk. Tapi jangan khawatir. Kalian berdua menyelamatkan karawan kami Dan merupakan dermawan dari rookie mercenary group. Guru tidak akan melakukan apapun pada kalian berdua. Luo Yun Shang merasa sedikit pusing. Dan berkata, Bagaimana jika dia tidak menyelamatkanmu? Zulei tertawa, He he, kalau begitu kita akan mendapat masalah. Ding Lingar menjadi marah dan memarahi. Raja tentara bayaran yang luar biasa. Dia jelas-jelas adalah raja para hamba. Mengapa Gu Fei Yang tidak membunuh sampah semacam ini dengan satu serangan telapak tangan? Dia menatap tajam ke arah Li Yun Xiao. Li Yun Xiao berkata dengan malu-malu, Ini... Aku akan memotongnya lain kali jika aku punya kesempatan. Hai Lin berkata sambil tersenyum, Saya mendengar bahwa guru Gu Fei Yang juga merupakan orang yang bermoral dan tidak memiliki hambatan. Dan jika dia berpegangan tangan dengan kecantikan yang tiada tara, Dia dapat berkeliling alam seni, Bela diri surgawi dua kali. Li Yun Xiao terdiam. Ding Lingar tertawa terbahak-bahak. Dan ketika dia melihat ekspresi malu Li Yun Xiao, Dia mendengus dan berkata, Benarkah? Tuan Muda Yun, Pernahkah Anda mendengar tentang dia? Li Yun Xiao memasang ekspresi serius, Dan wajahnya secerah matahari. Dia berkata dengan jujur, Tuan Gu Fei Yang terkenal karena bakat dan kecantikannya, Dan dia adalah perwujudan dari seorang pahlawan dan pria yang sopan. Sepanjang hidupnya, Ia mengubah suasana sosial dan meningkatkan kualitas generasi muda, Dan ia tidak pernah menikah. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, share, dan subscribe guys.